Direkturat Reserse Kriminal Khusus atau Direks Krimsus Polda Riau menyerahkan dua ekor beruang madu kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDR Riau di Pekan Baru Riau. Dua beruang madu tersebut sebelumnya disita polisi dari pasangan suami istri E dan Y, warga desa Lubuk Kembang Bunga, kecamatan Ukui, Pelalawan Riau. Dua warga tersebut saat ini tengah dalam pemeriksaan polisi untuk mendalami asal dua ekor satwa dilindungi tersebut. Menurut keterangan kedua warga, beruang jantan diberi nama Jaki itu sudah dipelihara sejak tahun 2017. Sedangkan beruang betina diberi nama Barbie sudah dipelihara sejak tahun 2019 lalu. Kita temukan dan kita lakukan evakuasi terhadap dua ekor satwa yang dilindungi. Dalam hal ini beruang madu. Beruang madu dalam bahasa latinnya adalah Elartos Malayanus. Ini masuk dalam kategori appendix satu, jadi memang dilindungi, satwa yang dilindungi. Kedua ekor satwa yang dilindungi beruang madu tersebut, kita awalnya mendapat informasi dari informen kita bahwa di desa Lubuk Kembang, ulangi desa Lubuk Kembang Bunga, kecamatan Ukui, Pelalawan, ini ada warga masyarakat yang memelihara beruang madu. Dari informasi tersebut, kita lakukan pendalaman oleh tim kita dan ternyata benar. Ternyata benar sehingga kita berkoordinasi dengan TKSDA tentunya dan kita melakukan langkah-langkah penanganan. Kita datang ke TKP, kemudian kita lakukan evakuasi. Kita lakukan evakuasi terhadap kedua ekor. Sebagai langkah penyelamatan, penyidik kepolisian menyerahkan dua ekor beruang tersebut ke BBKSDA Riau untuk penyelamatan. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Puala Tehan melaporkan.